Hasil Piala AFF 2022 Grup B diwarnai Pestagol kemenangan Timnas Malaysia atas Laos 5-0. Dengan hasil tersebut, sukses membuat Harimau Walaya berada di puncak klasemen. Laga Malaysia versus Laos berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Sabtu 24 Desember malam waktu Indonesia Barat. Timnas Malaysia sukses menggasak Laos 5-0 tanpa balas. Kuala kemenangan Timberjuluk Harimau Malaya, masing-masing dicetak oleh Aguero menit 29, Braz dari Faisal Halim menit 65 dan 68, Hakimi Aziz menit 77 dan Stuart Wolkin menit 87. Sehingga untuk sementara dengan hasil ini, Malaysia memimpin kelasmen Grup B Piala AFF 2022 dengan raihan 6 poin dari dua laga yang telah dilakoni. Masuk pada jalannya laga secara singkat, Malaysia berhasil cetak gol pertama di menit 29 melalui Sergio Fabian Ezequiel Aguero. Ia sukses menyontek bola di depan Gawang Laos setelah mendapatkan umpan silang dari Mohnor Hakim. Di babak pertama, secara permainan dan hasil, Harimau Malaya lebih unggul atas Laos. Squad asuhan Kim Panggon melakukan 13 tembakan ke arah Gawang Laos dan 3 di antaranya tepat sasaran. Sementara anak asuhan Dev Booth hanya bisa melakukan satu tembakan saja. Dari sisi penguasaan bola, Malaysia juga unggul jauh dengan angka 70% berbanding 30% untuk tim Nas Laos. Di menit ke-64, Malaysia menggandakan keunggulannya. Kali ini giliran Faisal Halim, ia sukses menyundul bola umpan dari Safawi Rashid. Empat menit kemudian, Faisal mencetak beris melalui sundulan kepalanya. Gol keempat hadir pada menit 77 melalui Mohamad Hakimi Azim bin Rosli. Ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Dan terakhir, Stuart Walken membuat Malaysia berpesta di Bukit Jalil. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti ke arah Gawang Laos yang gagal diantisipasi keeper mereka. Skor berubah menjadi 5-0 pada menit ke-87. Dan hingga laga berakhir, skor tidaklah berubah. Tim Nas Malaysia sukses memimpin grup B dengan mendapatkan 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!